Takutnya salah? Iya bener Berarti setelah 7 tahun kamu mendapatkan surprise Apa kira-kira surprise nya? Mungkin disatuin dari 7 tahun itu Surprise nya apa ya? Surprise nya mungkin lebih romantis aja Biasanya kan orangnya sangat realistis Kalau mau diner yaudah diner gitu Gak ada persiapan apa-apa Tapi kemaren lebih romantis aja Apa sih? Jadi pas buka kamar ada bunga-bunga Wow Ada lilin-lilin Sampai bingung sendiri Ada lilin-lilin Ntar suami kamu nyuruh Nanti kalau ada bahaya kamu tiup lilinnya Itu jarang sekali ya kamu temui hal itu Pertama kali Pertama kali Begitu kamu lihat ada bunga ada lilin Awalnya kan yaudah diner biasa aja Mikirnya kamu kesitu Ya abis diner buka kamar Lantainya ada bunga-bunga Kayak di film-film Seru banget ya Tapi bukan film horror ya Ya itu kalau film horror jurnanya babi ngepet dong Dan katanya suami kamu itu orangnya keras Tapi sebenarnya baik Gimana cara kamu menarik hati dia Kalau dia lagi bad mood Bad mood Dirayu aja Gimana sih kalau ngerayu Gimana sih kalau ngerayu Kenapa Mas Sula udah lama ya gak dirayu Enggak emang Emang saya gak pernah dirayu Oh gitu tapi merayu udah pernah Merayu ya pernah Oh udah sering Sering kalau saya Oh sering Sama istri saya sering merayu Oh gitu Tapi kan kalau istrinya kege Mau gimana Berarti kurang rayuannya kurang muat Eh kurang maut Bukan kurang muat gelap mata Oke silahkan ini masalah anda Keluarga anda bukan keluarga saya Mohon maaf karena ini telepisi masa kini No gossip Oh gitu ya Jadi gimana caranya dirayu Dirayu iya Bagus dong kalau seorang istri merayu gitu Iya dong harus Karena suatu penghargaan Karena sering menghargai ya kan Satu sama lain ya kan Menutupi kekurangan Ya sudah lah nanti ujung-ujungnya curhat juga Kalau Indra nih sama-sama laki-laki Sebaiknya ada gak sih kebiasaan buruk dari pasangan? Tapi sebentar ya mas Oke Kok kalau ngomongin pernikahan Kayak matanya berkaca-kaca Wajahnya merah Kenapa mas? Enggak saya biasa Saya biasa Biasa aja Saya tuh orangnya yang Seperti kurang tidur Nating tulus Orangnya nating tulus Apapun yang terjadi Itu adalah masalah yang diberikan oleh Tuhan Karena Tuhan tidak mungkin memberikan ujian kepada manusia Kalau manusia itu tidak kuat menghadapi ujian itu Mohon maaf Saya agak keras karena anda terlalu memancing saya Ya untuk hal itu Luar biasa ya mas ya Harus luar biasa daripada di luar Mendingan luar biasa ya kan Daripada biasa keluar Ya kan Ujung-ujungnya kan Betul Jangan lah Ya Oke Mungkin ini hari sial buat saya Tapi saya yakin dari kesialan ini mungkin suatu saat akan mendapatkan sebuah kebahagiaan Itu Ya kan Tuhan tidak meram Mas kita diwawancara lagi mas Oke karena anda terlalu mengungkit-ungkit masalah saya Oke maaf maaf mas Jadi masalahnya besar kalau seperti ini Jadi terbawa perasaan ya Loh iya dong Itu kan privacy Oke Ya kan Privacy Jangan diusik-usik masalah itu Karena saya juga tidak mengusik keluarga anda Iya Oke Mohon maaf ya Baik 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 Saya tidak akan seperti ini kalau anda tidak seperti itu Baik 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 Enaknya pelawak begitu walaupun marah diketawain Oke Aktivitas apa yang suka kalian lakukan dengan pasangan Yang mana dulu